PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pura Ulundanu Beratan merupakan pura terbesar di Bali setelah pura besaki. Nama pura ini merujuk pada lokasinya yang berdiri di tepi danau beratan. Lokasi pura ini cukup istimewa karena berada di lataran tinggi berdugul, yakni sekitar 1.239 meter di atas permukaan laut. Hingga sekarang Pura Ulundanu menjadi tempat wisata di berdugul yang sering dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam sejarah penderian Pura Ulundanu Beratan dapat dilacak pada salah satu kisah yang terekam dalam lontar babat menguing. Dalam babat tersebut dituturkan mengenai seorang bangsawan bernama Igusti Agung Putu yang mengalami kekalahan perang dari Igusti Ngurah Batu Tumpeng. Untuk bangkit dari kekalahan tersebut, Igusti Agung Putu bertapa di bucak Gunung Mangu hingga memperoleh kekuatan dan pencerahan. Selesai dari pertapaannya, ia mendirikan istana Belayu, kemudian kembali berperang melawan Igusti Ngurah Batu Tumpeng dan memperoleh kemenangan. Setelah itu, Igusti Agung Putu yang merupakan pendiri kerajaan menguing ini mendirikan sebuah Pura di tepi Danau Beratan yang kini dikenal sebagai Pura Ulundanu Beratan. Dalam lontar babat menguing, juga dikisahkan bahwa pendirian Pura ini dilakukan kira-kira sebelum tahun 1556 Saka atau 1634 Masehi. Pendirian Pura Ulundanu Beratan konon telah membuat masyur kerajaan menguing dan rajanya, sehingga Igusti Agung Putu dijuluki Igusti Agung Sakti oleh rakyatnya. Pura Ulundanu Beratan merupakan tempat pemujaan kepada Sangyang Dewi Danu. Dewi Danu sendiri mengandung arti Dewi yang sangat dipuja atau disumbah sebagai penguasa air atau danau yang bertujuan untuk memohon keselamatan, kesuburan dalam bidang pertanian. Dewi Danu merupakan manifestasi Tuhan dalam perbahunya sebagai Dewi Kesuburan. Pura Ulundanu Beratan sendiri terdiri dari empat komplek Pura. Yaitu Pura Lingga Petak Pura Penataran Puncak Mangu Pura Traktaibang Dan Pura Dalam Pura Dan Pura Dalam Pura Update Berikutnya Sampai Jumpa Dan Pura Dalam Pura